Shalom teman-teman kembali lagi bersama saya disini dan kali ini aku akan bahas setelah beberapa minggu ini memakai WFR ya dari videoku kemarin kan lagi unboxing dan review dan ini kebetulan juga habis selesai pelayanan di hari minggu di gereja karena aku juga di gereja nah ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan bagi pengguna user WFR jadi setelah seminggu ini apa saja sih yang aku rasakan atau saya rasakan beberapa minggu inilah dari apakah sinyalnya bertabrakan dengan wireless atau gimana ternyata teman-teman selama pemakaian ini sejauh ini cukup aman-aman aja teman-teman dan ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan yang pertama mungkin di case case tertentu aku tidak tahu di semua tempat ya jadi kalau yang teman-teman taruh transmitternya kemudian kan kemarin transmitter disitu ikut aja kameramen nah ini transmitter ini kemarin salah ngomong ya bukan receiver tapi receiver lidahnya kurang bagus ya nah transmitter teman-teman kemarin beberapa kali aku pakai minggu-minggu kemarin pernah ada hal-hal tertentu di case case tertentu ya aku tidak tahu di semua gereja atau di tempat kayak gitu waktu musik berhenti atau semuanya hening itu bunyi diit waduh aku udah mikir gini diit waduh mesti bermasalah ini kelihatannya transmitter atau receivernya ternyata teman-teman yang perlu diperhatikan si transmitter ini nggak boleh terlalu berdekatan dengan yaitu nggak boleh terlalu berdekatan dengan benda elektronik disini kan mixer teman-teman nah kesini aja nggak boleh berdekatan dengan benda elektronik yang memancarkan ya mungkin listrik ya kebetulan di mixer ini kan juga ada sinyal bluetoothnya cuma mati cuma pokoknya yang berkaitan dengan listrik nggak berlalu maksudnya nggak boleh terlalu sedekat ini teman-teman karena akan menimbulkan suara kayak sinyal-sinyal sinyal-sinyal kelistrikan ya dikarenakan ini kan memang sinyal radio kan ibaratnya jadi harus naruh sejauh mungkin dengan elektronik begitu juga ya begitu juga kalau misalkan aku pindahkan ini disini ya ini kan ke mixer langsung aku taruh ke bagian sana coba ke belakang ini di bagian aku taruh di headphone amplifier jadikan ini di cabang aku tancapin disini dan ini nggak boleh terlalu deket temen-temen padahal aneh ini kan ibarat hanya kayak kelistrikan aja ya sorry kepotong temen-temen tadi kameranya ngomongin tentang ini tadi kalau ke headphone amplifier ini kan di cabang ya walaupun ini hanya kelistrikan aja tetapi kalau terlalu dekat seperti ini ini bisa menimbulkan suara kayak tadi kayak nginging atau desis gitu ya makanya kita harus bisa kalian capitkan aja mungkin sedekat ini ke kabelnya nah ini kan sedikit jauh nah ini bersih temen-temen ini aku nggak tahu ya cuma ini yang aku rasain rasain seperti itu mungkin di tempat kalian kalau pakai aviom atau apa ditaruh gitu nggak ada soalnya nggak apa-apa cuma mungkin beberapa yang mengalami hal yang seperti sama itu kendalanya temen-temen terlalu dekat dengan alat kelistrikan di jauhin sedikit ya dan untuk MD kebetulan biasanya aku MD even pakai wireless sejauh ini nggak ada sinyal bertabrakan dengan wireless mic dan aman-aman aja dan menurutku ini produk yang sangat luar biasa jadi temen-temen nggak perlu ragi kalau nggak perlu ragu kalau mau pakai ini perhatikan aja ya aku nggak tahu kalau mungkin temen-temen nggak bisa pairing kebetulan aku cuma punya satu transmitter dan receiver aja jadi temen-temen kalau ada ngandung saya belum coba kemarin soalnya ada yang tanya nggak bisa pairing kalau punya dua buah receiver oke jadi cukup itu aja sekian pemakaian dari ini cukup memuaskan dan mantap jiwa oke